Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa Desela dan sekarang kita mau lanjut lagi main The Simpat Keluarga Jumat dimana hari ini hari Jumat seperti biasa kita akan mainin keluarganya siapa? keluarganya Adol tentu saja ya pemirsa jadi disini sudah ada notifikasi kalau misalnya Anci disuruh sign up lagi untuk semester berikutnya ya sahabat jadi aku tuh lupa kalau anak-anaknya tuh lagi pada mengerjakan ini kan apa namanya lagi pada kuliah gitu loh kita ambil 4 kelas aja ya biar langsung gitu dia harus jelasin 4 kelas lagi untuk graduate guys wadidaw sekali uang kita ada Rp190.000 kayaknya anak-anak ini gak ada yang susah ya pada kayak-kaya semua ini juga sama si Amirah juga dia ambil kelas drama maksudnya ambil itu lah ya apa namanya program studi drama alias degree jadi yaudah deh kebetulan kan namoran juga kan dia eh dia dapet basisnya lebih gede loh Rp500.000 tapi bayarnya tadi kayaknya murahan sih itu gak sih? si Amirah ya kan jadi seperti inilah Amirah sekarang kalian rindu oh ya ampun karena kemarin aku habis ituin peks-peksnya jadi diilang deh ininya tempat tidurnya kalian rindu Ardahl kan kita bawa si Ardahl kesini yang kata kalian si Ardahl itu cogil dan seini setipe Amirah si Satria khawatir ya kalau kalian nonton live tidak dong Ardahl ya Ardahl saja dia cuma kelihatan lebih dewasa aja gak sih sekarang tapi bukan masih tetap Judas ya jadi kalau misalnya kalian inget Ardahl itu tuh dulu ya pernah menikah dengan Anika akhirnya punya anak mana kita lihat family punya anak Amirah sama Amorah and then anaknya mana sih pilihan anak cuy family-nya banyak banget soalnya aku baru tau dong kalau dia tuh gak akur sama Aleisha like seriously sama Aleisha dia kurang deket kayak hubungannya gak baik malah dia malah deketnya sama Ale wah wadidaw sekali gak sih arefina cakep banget ya kalian savok tidak jadi dia itu tuh punya anak kan si artisya-artisya sekarang udah SD Saber ya ibunya Leticia jadi si Ardahl tuh sekarang nikah gak sih aku tuh lupa dia tuh nikah tidak sih mana sih status dia untuk ngeliat dia nikah apa enggak say mana sih Leticia nah ini dia kita open ya open oh belum nikah guys masih girlfriend like seriously like seriously bukannya udah nikah ya I don't know ya mungkin belum nikah lah ya atau kayak gimana kita suruh si Ardahl untuk sebagai bapak ya suruh itu apa namanya nyapu halaman depan udah kayak kotor banget aku mau nambahin kamarnya sih ini dulu eh maksudnya tempat tidurnya Amorah Amirah guys alright karena si Ardahl tuh rumahnya kecil kan ya maksudnya lahannya kecil gitu enggak yang gede jadi kayak agak kasian soalnya kita kan harus nambahin kasur juga kan untuk si artisya anaknya sama Leticia gitu ini ada warna pink gak ya say ini aja gitu soalnya kan si Amirah kan pinkish banget anaknya ini gimana sih bentukannya nah gini aja nanti dia bisa masuk gak sih ini dia bisa masuk gak sih disini bisa kan ya oke mereka udah punya udah pada punya laptop masing-masing berarti kalau misalnya aku pengen itu harus antara bikin basement atau tingkat nambah tingkat 2 gak sih ini tanaman apa oh kita tuh ada dragon fruit tapi belum berbuah ya ini punya siapa lagi kagak ditaruh ya kan maksudnya gak dilanjutin masaknya oke disini ada si Amora ya Amora juga udah nikah guys cuman dia masih belum boleh tinggal bareng gitu sama si Adel sama suaminya padahal gak apa-apa ya maksudnya kayak yaudah gak sih orang udah kuliah gini gitu kalau bisa suaminya suruh aja tinggal disini gitu ya gak sih paling nanti in the next episode yang lagi minggu depan aku pengen ngajakin Leticia pindah kesini sih sama Artisha jadi kita harus prepare bikin ini dulu dekor rumah dulu gak maksudnya nambahin tempat kan buat kamarnya si Artisha gitu terus juga ini aku mau nambahin untuk meja kerjanya si Adel ya Saber ya meja kerja enggak tuh kan kamarnya kemarin tuh sempet kayak estetik gitu kan cuman sekarang jadi gak estetik karena aku deh apa sih namanya udah hapus-hapusin custom content sedih hapusin itu jadi Saber gimana hari kalian semoga hari kalian cerah-cerah selalu hari Sabtu ini kita harus semangat ya guys ya selalu udah menuju weekend gak sih jadi kayak wajib banget tuh siap-siap kalau kayak menuju weekend tuh vibesnya kayak udah happy aja gitu karena kan besok libur ya di otak tuh oh iya besok libur gitu jadi kayak wadidaw wadidaw gak tuh aku pengen tambahin ini sih kayak dekorasi di sebelah situ ya tapi aku mau nambahin apa yang cocok sama si Arda lagi liat personality-nya gitu kayak sekangen itu main keluarga cemara kalian juga banyak yang nanyain kapan Ardell kapan Ardell gitu kan ya Ardell lah Ainsley Aurora oh iya aku juga udah ini loh beliin apa namanya saber kosan untuk Aurora karena seperti yang kalian tau Aurora kan pengen banget ya punya kos-kosan pas banget sekarang ada foreign jadi kayak cocok banget pas banget momentumnya kita si Aurora kan pengen banget jadi ibu kos jadi yaudah deh pas banget kan kayaknya Ardell tuh kayaknya udah gede maksudnya udah dewasa tapi si bocilnya masih ada itu gimana sih ya aku pengennya dia menjadi dia anjay walaupun udah jadi bapak 4 anak ya terus aku mau beliin dia komputer kayaknya yang ini aja deh udahlah sementara kayak gini aja dulu ya sabar nanti kita tambah-tambah lagi eh gak deh untuk laptopnya anak-anak di atas kayaknya aku mau ganti deh jangan yang portable laptop gini jangan yang permanen gini eh maksudnya aku pengen yang permanen laptopnya kalau bisa jadi aku mau tambahin yang ini aja nah yang kayak gini lucu kan lucu dong terus kamu juga Amirah ada yang warna ini gak yaudah deh biru aja gak apa-apa oke nice aku gak sabar banget pengen gameplay sama mereka karena udah sekarang itu mas kak dia tuh disuruh nulis 5 buku ya karena si Amirah itu cita-citanya pengen jadi penulis legendaris gitu ya yang menginspirasi orang-orang kita kerjain ini apa dah ini dikasih sama siapa kita dapet kaos kaki aku gak tau dikasih siapa bookshopnya mana ini aku mau naro-naroin ini nih buku-buku soalnya banyak banget di ininya si siapa si Amirah dia udah bikin buku ya judulnya patah tumbuh gak tuh harus di-analyze gak sih kayak diperhatikan lagi apa yang kurang gitu ya kan disini yang jadi itu siapa kayaknya ada yang jadi keturunan spellcaster deh tapi oh si Amora Amora ternyata ternyata dia seorang penyihir mengikuti omnya si Arka tapi kita belum spend talentnya nih guys talentnya mau apa ya ini knowledge is magic ini blender arm terus kalau yang ini discharge kalau yang ini apa incredible forager dia bakalan dapet lebih banyak item kalau misalnya harvesting magical ingredients di magic realm dan dia tuh experimental when experimenting and practicing seems gain experience faster with less failure ini kayaknya lebih berguna deh ini satu sama ini gak sih kayaknya ya ya sudah deh oke si Amora mana Amora kamu beres-beres dulu deh kayaknya ini ini siapa sih yang mau masak kok gak dilanjutin dah udah di clean up aja lah ya kayaknya pada mau bikin white cake white cake white cake maksudnya loh dia tiba-tiba ingin cloud gas sama crystal berry nah nah belum ya ini-ininya aku mau suruh dia untuk kerjain ini juga dong sebelumnya aku mau taruh-taruh ini-ininya dulu buku-buku yang gak kepake gitu oke dia punya gitar lah punya violin lah banyak banget perasaan oke aku pengen dia untuk kerjain ini dulu assignment dia pengen jadi jogstar sahabat kayaknya boleh lah yaudah terserah tapi kalau kamu jadi jogstar nanti kamu gak ikut itu dong ya gak sih lihat kalau kita langsung ngambil 4 kelas tuh langsung kayak riwe gitu kenapa dia tense needs video game karena dia suka video game jadi pengen main pc gitu boleh banget kita suruh dia main pc dulu bentar ya untuk ini-in namanya apa nurunin moodsnya dia biar dia gak tense terus kemudian aku mau dia ngerjain ini juga supaya cepat beres lah ya di kampusnya soalnya grade-nya apa sih gpe-nya c dong c plus ya ampun jelek banget gpe-nya c plus semua sabar oke kita ini udah disini ya loh kok si amira malahan main di bawah sih dia malahan main disini coba sabar yaudah deh disuruh main dulu ini amorah leha-leha selalu ya tadi kayaknya aku nyuruh dia untuk ini untuk capture information gimana kabar suamimu mana suaminya si B namanya B doang si B tapi suruh ngedate dia juga masih keliatan bocil banget gak sih ya kan terus aku pengen Adele untuk oh Adele lagi nonton di atas sabar aku pengen dia untuk ngajakin ini dong apa namanya we 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 plan stay over ya biar bobo sini si artisha dua malam aja sih dua malam nah suruh tidur sini biar bisa bonding sama tetek teteknya si artisha biar lebih deket gitu loh ya tidak iahin aja sabar biar cepet ya mana artisanya belum dateng oke kita tungguin aja nanti juga si artisanya dateng sabar ini dia belum muncul ini ampun aku suruh nyuci gak dicuci cuci Adele daripada nongkrong coba dong ini diberesin dulu ini kita tinggal burn aja sih ini kita throw away lihat tuh ya ampun udah daunan ya karena ini udah masuk musim gugur jadinya ya begitu deh ini kagak bisa di ini lagi yaudahlah tanemannya biarin aja Amira udah beres sebelum kamu ininya main gamenya masih tense juga biarin aja sampe beres soalnya nanti aku mau suruh si Amira untuk bikin itu juga kan bikin apa sih ini tuh namanya presentation presentasi pakai Bapak Adal sedang membakar sampah ya sahabat lihat Bapak Adal gak tuh ini siapa kok si artisanya belum kesini sih kapan dia kesininya ya besok gitu belum muncul inget gak sih momen disini yang si Arka mau berantem sama si Adal adik kakak ini papa aja tau gak sih aku bisa dengan mudah mengenali dari jauh artisya datang omg lucu banget dia gak pakai baju lagi tuh dia datang bawa tas unicorn gemai banget kita coba compliment dulu lalu kita welcome artisya ya kan kita hug lovingly oh moi 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 gak mau aku pengen capture momen ini si artisya kemana bajunya lucu banget cantik banget ya si artisya terus saya pelukan ya ampun emang love language love language hagebel gak sih oh dia pengen close sama artisya yaudah kenapa sih mereka kak kita tanyain sekolah kamu gimana artisya biarin aja deh aku pengen si idol coba kita suggest to change clothing ya dia bakalan nurut gak terus aku pengen parenting ya kan kita gak bisa ini ya teach to say something gitu gitu gak bisa ya ya bisa dong yang bisa kayaknya cuman emaknya doang deh yaudah kita ajarkan sesuatu untuk artisya tapi dia cuman pake keatasannya doang gak pake bawahannya yaudah biarin aja belum ini Amira kayak lama banget dan dia tense-nya gak beres-beres yaudah udah dululah nanti dulu ke toilet dulu kamu ikut ngobrol sama si ini sama si artisya kita welcome si artisya Amora mana Amora mau makan di atas Amora belum ketemu artisya ya ini ngobrol dong sama artisya jadi kayak mereka tuh kenapa sosialnya berkurang banget maksudnya kayak dikit banget jarang saling ngobrol sama saudara ya ampun sama si artisya juga jarang diajak ngobrol anak-anak kayak aku harus sering mainin mereka deh supaya keluarga ini tetap dekat karena artisya juga merasa dekat sama si artisya oh gemoy banget Amira kok kamu gak mau sama artisya belum ya nunggu giliran oke ajak ngobrol kalian ngobrol bareng-bareng oke ini udah ya tapi kualitasnya masih poor duduk Amira Amira mau makan dulu yaudah yaudah biarin aja biar mereka ngobrol gorg tapi mereka jadi tetes-teteh yang suportif lucu iya boleh si Amira suka berdiskusi ya si Arda lagi nyanyi dong tapi setengahnya suaranya Arda lebih enak kan daripada si itu si Satria at least ada bakat lah ya Arda asik lagu apa jendulnya Membu gemoy banget berarti dia tuh disuruh ngapain sih dia kan pengen jadi musical jenius dia tuh kerjaannya ini kan ya kagak ada kerjaan dia freelance jadi tukang ngamen dia dia juga fame pointnya hilang karena road to fame nya gak ada kan jadi kita harus nulis lirik ya coba mulai menulis lirik lalu ini aku mau jual-jualin deh biar tidak penuh inventory kita oh dia ada adventure gear juga ya keren sekali pokoknya mau aku jual-jualin dulu deh sabar bentar ini apa sih kita ada broom segala lah oke si Arda lagi bikin itu Artisha kalau mau makan makan aja ya deh ini buku homeworknya siapa ini punyanya si Amora lagi Amora si Amora lagi pengen ngobrol sama si Artisha yaudah Amira mana Amira ke situ lagi Amira kerjain presentasi dulu kamu belum nyicil sama sekali soalnya oke aku mau suruh dia untuk nyicil ya kan sementara Amira lagi Amora kebalik Amira Amora pusing jadinya lagi ngobrol sama si Artisha lagi diajak ngobrol oh si Artisha ternyata suaranya berat banget ya oke deh sabir sampai disini dulu kita main dari 4 keluarga cemara dimana di episode kali ini kita udah mainin keluarganya Artel berarti besok kita ketemu sama keluarganya Ansley sabir jadi kalau kalian suka sama serial ini pastikan untuk share dan komen and tell nya friends dan sampai ketemu lagi di video keluarga cemara berikutnya salam genasi kreatif and poi poi yes selamat selamat Terima kasih.